Al-Fatihah Tentunya Jika diketahui Tiga induk nafas Dalam tujuh bernapas ketika membaca Al-Fatihah Maka jangankan manusia Petir yang menggelegar di langit pun Jika dibacakan Al-Fatihah dengan Tiga induk nafas ini akan terdiam membisu Tiga induk nafas ini Dizazahkan oleh moyang saya Yaitu bapak daripada datuk saya Nama beliau Datuk Bidul Loting Langsung saja kawan-kawan Napas induk yang pertama Itu ada pada ayat Alhamdulillahirrohbilalamin Ketika membacanya Ini tidak bernapas Tidak ada nafas dalam Alhamdulillahirrohbilalamin itu Kenapa? Karena Alhamdulillahirrohbilalamin Adalah bacaan semua mahluk Jadi batu, kayu, hantu, belau Segala macamnya Yang berupa mahluk ciptaan Allah Itu pasti mengenal ayat Alhamdulillahirrohbilalamin Batu, kayu, besi, air Tentu tidak bernapas kan? Nah, jika anda membaca Surah Al-Fatihah Dengan bernapas Maka ketajaman ayat Alhamdulillahirrohbilalamin itu Tidak akan wujud Nah, kalau anda mau wujud Maka bacalah Alhamdulillahirrohbilalamin Tanpa bernapas Lalu selanjutnya Ayat Ar-Rahmanirrohim Itu dibaca Dengan dua kali nafas Jadi Ar-Rahman Nafas masuk Ar-Rahim Nafas keluar Ini adalah ayat Iman dan nafsu Jadi Iman Menghirup nafas Sementara nafsu Menghembuskan nafas Jadi membaca ayat kedua ini Itu harus dengan dua kali nafas Lalu selanjutnya Ayat Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nashtain Ini dibaca Empat kali nafas Jadi Membacanya Iyaka Menapas masuk Na'budu Napas keluar Wa Iyaka Napas masuk Nashtain Kita hembuskan nafas Jadi Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nashtain Itu dibaca Dengan empat kali nafas Ayat selanjutnya Sudah bebas bernapas Anda mau mengejankah? Mau menahan nafaskah? Mau bernapas cepat-cepatnya kah? Karena ayat di bawahnya ini Itu hanya ayat penjelasan saja Bukan lagi Inti daripada Ayat Al-Fatihah Surat Al-Fatihah itu Inti ayatnya Berada pada Tiga nafas tadi Yaitu Alhamdulillahirrabilalamin Ar-Rahmanirrohim Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nashtain Nah Jika membaca Surat Al-Fatihah Dengan Tiga rahasia Napas tadi Maka Apa saja Yang Anda Niatkan Pada Al-Fatihah Yang Anda baca Itu Dijamin Pasti wujud Baik Goib Maupun Zohir Anda bisa gunakan Untuk pengobatan Anda bisa gunakan Untuk pelarisan Anda bisa gunakan Untuk rezeki Anda bisa gunakan Untuk pengasihan Dan sangat berbeda sekali Dengan cara membaca Surat Al-Fatihah Dengan napas yang serampangan Mudah-mudahan Rahasia Tiga napas yang singkat ini Bisa bermanfaat Untuk kawan-kawan Yang terbiasa Menjadikan Surat Al-Fatihah Sebagai ilmu Pendalan utamanya Sehari-hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton